. Wakil Rektor 2 Unismo Makassar Wakili Rektor resmi melepas mahasiswa program BKM-MBKM di Gedung Balai Sidang Muktamar Unismo, Rabu 7 Februari 2024. Mahasiswa yang dilepas akan mengukuti bimbingan teknis dengan pembicara utama, Menir Pertukaran Mahasiswa Merdeka Mas Rajib Hafif Arouzi dan Menir Kampus Mengajar Hegi Karens, Ketua LP2I Dr. Nasrun, melaporkan mahasiswa yang mengikuti program BKP-MBKM Unismo Makassar terbagi tiga kelompok. Pertama, program pertukaran mahasiswa merdeka sebanyak 66 mahasiswa. Kedua, program kampus mengajar sebanyak 295 mahasiswa. Serta ketiga program magang studi independen bersertifikat 25 mahasiswa. Wakil Rektor 2 Prof. Andi Sukri Syamsuri dalam sambutannya, mengatakan kegiatan BIMTEK dan pelepasan mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran merdeka. Belajar kampus merdeka dibagi menjadi tiga bentuk kegiatan. Pertama adalah pertukaran mahasiswa. Kedua, magang di sekolah dan ketiga magang dan studi independen bersertifikat. Dari tiga program ini, Prof. Andi Sukri Syamsuri menegaskan beberapa pesan, bahwa ada hal yang harus dijaga, pertama diri Anda, kedua mahasiswa membawa nama besar Unismo sekaligus nama besar Muhammadiyah dan ketiga adalah per program pemerintah. Terkait tugas yang diemban ini, Andi Sukri berharap kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab, karena kegiatan ini bukan ekstra, tapi ini adalah bagian dari proses studi yang mereka laksanakan selama kuliah di Unismuh Makassar. Hanya diberi kesempatan di luar prodi mereka dan di luar perguruan tinggi Unismuh. Dari program ini juga mahasiswa akan mendapatkan pengalaman sehingga lebih bisa mematangkan diri mereka, dan yang lebih penting lagi khusus yang magang di sekolah mempromosikan kampus Unismuh Makassar, di mana saat ini Unismuh sekarang itu sudah terakreditasi unggul. Sementara itu, Ketua BPH Prof. Gagaring Pak Galung dalam amanah menyampaikan kepada mahasiswa untuk menjalankan peran mereka sebagai duta Unismuh dengan baik, mengutamakan interaksi yang positif dan memanfaatkan usia mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Acara ini tidak hanya sebagai momentum pelepasan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempromosikan Unismuh Makassar yang telah meraih akreditasi unggul. Kampus ini diharapkan dapat terus dikenal baik di dalam maupun di luar sebagai pilihan terbaik bagi calon mahasiswa baru. Kegiatan BIMTEK dan pelepasan program pertukaran Kampus Merdeka Unismuh diisi pengajian oleh Wakil Rektor 4 Dr. K.H. Mawar di Pewangi. Terima kasih telah menonton!